Sebenarnya juga orang baca Al-Quran, Al-Quran untuk dibaca dipahami, ini baca, habis selesai baca, dicium, untuk apa dicium, untuk apa dicium, gak ada contoh dari Rasulullah, gak ada contoh dari sahabat, manfaatnya apa dicium, cinta ke depan Al-Quran, pahami, amalkan Apakah mereka tidak mentadaburkan isya Al-Quran, atau hati mereka digembuk oleh Allah, di kunci hati mereka, dibaca, dipahami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ikhwanan al-muslimin yang dimuliakan Allah, di dalam video tersebut adalah video dari salah satu ustadz sepuh dari kalangan Wahabi Ustaz itu mengatakan bahwasannya, mencium mushaf Al-Quran, itu tidak ada contoh dari Nabi, tidak ada contoh dari sahabat, tidak ada contoh dari ulama salaf Kalau kita analogikan, di masa Nabi, ya tentu tidak ada contoh, karena Nabi ini, di masa Nabi belum, mushaf Al-Quran ini belum ada, atau ayat-ayat Al-Quran, atau surat-surat Al-Quran itu belum dijadikan satu, dijadikan sebagai mushaf Kemudian, di masa sahabat, apakah memang benar, di masa sahabat ini tidak ada satu sahabat pun, dari sekian ribu sahabat, tidak ada satu sahabat pun yang berikan contoh, mencium mushaf Al-Quran Kalau kita lihat, ketika seseorang mempunyai jargon, ayo kembali ke Al-Quran, ayo kembali ke as-sunnah, nanti jika ada satu dari perkataannya menyelisihi para sahabat atau ulama salaf Maka dipastikan, orang ini sudah dia pendusta, jika seorang ini sudah melakukan satu perkataan yang dinisbatkan kepada sahabat, kemudian sahabat tidak melakukannya, ataupun melakukan, ya disangka tidak melakukan, kemudian melakukannya Maka bisa dikatakan dia sebagai orang yang mendustakan sahabat, dan hukumannya sangat berat, kalau mendustakan sahabat Karena mendustakan orang lain saja itu tidak boleh, orang biasa, apalagi mendustakan, mendusta dengan namanya sahabat, atau memakai nama sahabat Kalau kita lihat, di dalam salah satu kitab yang memang muktabar, yaitu di dalam kitab Fathul Bari Karena Ibn Hajar al-Asqolani, siapa yang tidak kenal Ibn Hajar al-Asqolani, yang mana pendapatnya itu banyak dikutip oleh ustadz-ustadz wahabi atau orang-orang wahabi dibuat menghantam orang-orang aswaja yang ada di Indonesia ini Meskipun ketika mereka mengutip sebenarnya kurang tepat, atau ya memang bacaannya itu banyak yang salah Kemudian kalau kita lihat di dalam kitab Fathul Bari, kalangannya Ibn Hajar al-Asqolani, yang merupakan syarah dari sahabat Bukhari Di sini ada nukilan, nukilan dari, ada nukilan yang dikutip oleh Ibn Hajar al-Asqolani Beliau, di sini ada ibarat yang menjelaskan Jadi kalau kita melihat di sini, dulu di Mekah itu ternyata banyak matahab-matahab yang bertebaran di sana Atau bahasanya itu, empat matahab itu berkumpul di Mekah untuk menyeberkan matahab Akan tetapi, kemudian setelah masuk pada era wahabi menguasai di Haramaini atau di Mekah ini Maka matahab-matahab yang tidak sesuai dengan pemikirannya wahabi itu disinggirkan Sehingga sekarang itu hanya matahab wahabi yang ada di sana Di sini dikatakan bahasanya, ulama Mekah dikala itu Di kalangan syafi'iyah, dari kalangan syafi'iyah Mengatakan, jawazut takbirin mushafi Boleh mencium mushaf al-Quran Jadi didukil oleh Ibn Hajar al-Sakolani bahwasannya Ada ulama dari syafi'iyah yang dulu bermukim di Mekah Beliau mengatakan, boleh mencium mushaf al-Quran Jadi memang mencium mushaf al-Quran ini sudah difatwakan oleh ulama terdahulu Bahwasannya memang diperbolehkan Ini di dalam kitab Fatul Barik, syarah dari Syohid Bukhari Kemudian kalau kita lihat Di dalam kitab Syarhu Sunani Ibn Majah Disini juga ada Ibarat yang menjelaskan Bolehnya takbirul mushaf atau mencium mushaf Dikatakan bahwasannya disini dikatakan Mencium mushaf itu katanya bit'ah Akan tetapi disanggah pendapat ini Disini dikatakan bahwasannya ada asar dari sahabat Umar bin Khattab bahwasannya beliau itu setiap pagi mengambil al-Quran Kemudian menciumnya Jadi memang ada salah satu sahabat yang memang salah satu sahabat ini merupakan sahabat yang dipastikan masuk surga Beliau ini setiap pagi mengambil al-Quran kemudian menciumnya Malah oleh Ustadz Sepuh Wahhab itu dikatakan Tidak ada sahabat yang melakukan takbirul mushaf atau mencium mushaf Berarti kan dia sudah dusta Dengan memakai atau dengan mencatut namanya sahabat Kemudian juga dikatakan Sohabat Uthman itu ketika beliau itu Ada satu ketika beliau itu mengambil al-Quran kemudian mencium al-Quran Dan mengusapkannya ke wajahnya Jadi memang ada dua contoh yang dicontohkan Ada dua contoh yang dicontohkan oleh Sohabat yang memang sahabat ini dipastikan masuk surga Atau yang disebut sebagai Khulafur Rashidin Beliau ini mencontohkan bahwasannya mencium mushaf al-Quran Jadi kalau dikatakan tidak ada satu sahabat pun yang beri contoh mencium mushaf al-Quran Itu dusta yang sangat besar kepada sahabat Kemudian kalau dikatakan Kemudian kalau kita melihat di dalam kitab Kita lihat di dalam madhab ini bagaimana dari empat madhab ini Kalau kita melihat di empat madhab ini Di dalam kitab al-mausul al-fiqiyah Di sini ada penjelasan Takbilul al-mushafi Zakarul al-hanafiyyatu wa huwa al-masyuru inda al-hanabilati Dituturkan di madhab hanafiyah Dan penuturan atau fatwa dari madhab hanafiyah ini Masyur di kalangan madhab hanabilah Apa yang dituturkan Jawaza bisa jawaza bisa jawazu ya Jawazu takbilil mushafi takriman lahu Boleh mencium mushaf al-Quran ini Tujuannya takriman lahu Memuliakan al-Quran Wa huwa al-madhabu inda al-hanabilati Ini madhab di kalangan madhab hanabilah Atau pendapat di madhab hanabilah Kemudian juga dikatakan Diceritakan dari Imam Ahmad Itu sunnahnya mencium mushaf al-Quran Jadi memang ada cerita atau di riwayat dari Imam Ahmad Bahwasannya mencium mushaf al-Quran Itu memang disunnahkan Kemudian tentang masalah riwayat Yang sanatnya suhaih itu Kalau kita melihat di kitab ini Dijelaskan bahwasannya Sanat yang suhaih itu Bi'isnadin suhaihi ini Ketika dicontohkan oleh sahabat ikrimah Sahabat ikrimah ini Ketika beliau itu Satu ketika beliau itu Karena Iyadau'l mushafa ala wajhihi Wayakulu kitabu rabbi kitabu rabbi Dikatakan bahwasannya ini sanatnya itu suhaih Bi'isnadin suhaihi Dengan sanat yang suhaih Sahabat ikrimah itu Pernah di satu ketika beliau itu Mengambil mushaf al-Quran Kemudian meletakkan al-Quran tersebut Ke wajahnya Kemudian mengatakan Kitabu rabbi kitabu rabbi Jadi kalau dikatakan Bahwasannya tidak ada Satu sahabat pun yang mencontohkan Maka itu keliru Itu dusta dengan namanya sahabat Karena disini Diceritakan bahwasannya Ada yang sanat yang suhaih Yaitu dari sahabat ikrimah Bahwasannya ada asal Dari sahabat ikrimah Yang beliau ini Mengambil mushaf al-Quran Kemudian meletakkan ke wajahnya Dan mengatakan Kitabu rabbi kitabu rabbi Jadi dari keterangan ini Menyimpulkan bahwasannya Memang Ketika seorang mengatakan Tidak ada contoh dari sahabat Ini merupakan Pekerjaan yang bid'ah Ini tertolak dengan Asar yang disampaikan Atau asar dari sahabat ikrimah Radiyallahu anhum Disini dikatakan juga Ketika ada orang yang mengatakan Itu bid'ah Maka Juga ketika ada orang mengatakan Ini bid'ah Maka tertolak dengan Asar dari sahabat umah Dengan sahabat usman Dan juga dari sahabat ikrimah tadi Radiyallahu anhum Jadi kalau kita melihat Penjelasan ini Itu memang sudah Di zaman terdahulu pun Di zamannya para ulama itu Juga ada Yang mempertanyakan Apakah memang takbirul mushaf Atau menjemuh mushaf al-Quran ini Diperbolehkan Atau ini termasuk bid'ah Maka orang yang menyatakan bid'ah Itu tertolak dengan Asar yang disampaikan Atau asar dari sahabat umah Dan sahabat usman Dan juga dari Sahabat ikrimah Jadi kalau kita melihat ini Apa yang disampaikan Oleh ustadzuh habi tersebut Di dalam video tersebut Maka tidak benar Atau suatu dusta Yang dinisbatkan kepada sahabat Dikatakan sahabat Tidak ada yang mencontohkan Mencumuh mushaf al-Quran Disini memberikan Satu bukti Bahwasannya ada sahabat Yang mencontohkan Mencumuh mushaf al-Quran Bahkan sahabat tersebut Merupakan Ahadun min ahadi khulafi rasyidin Salah satu dari Sahabat khulafi rasyidin Jadi seseorang yang selalu Bermunyai jargon Ayo kembali ke al-Quran Ayo kembali ke as-sunnah Sesuai dengan pahaman Ulama salaf Ya sebenarnya Bukan itu intinya Tapi intinya Sesuai dengan Pemahaman saya Jadi seseorang yang Tidak sesuai dengan Pahaman saya Itu salah Apakah Misalnya dia pertanyakan begini Ya kamu kan juga sama Kita bedanya begini Kalau mereka itu Ketika menisbatkan Dengan ulama salaf itu Rentetan sanat Keilmuan yang dia sampaikan Itu gak nyambung Menurut saya Karena kalau kita melihat Orang Teman-teman azwaja Yang menyampaikan Suatu fatwa hukum Atau suatu Pemfonisan hukum Itu rentetan itu Diambil di kita Jadi sanatnya itu Dia sampai ke Rasulullah Muhammad SAW Melalui ijtihadnya Para ulama Tidak berdasarkan Ijtihadnya masing-masing Kalau seseorang itu Bisa nanti Berijtihad masing-masing Maka fatwa itu Akan bermacam-macam Dan tidak mau tambar Di kalangan ulama terdahulu pun Ada sebenarnya fatwa itu Bermacam-macam Atau fatwa itu Bermacam-macam Akan tetapi Di Di tafsil-tafsil Atau di klasifikasi Bahwasannya ini yang Ini yang roje Ini yang muqtamad Ini yang loiru muqtamad Dibedakan seperti itu Yang doif Biasanya tidak dipakai Jadi kalau kita melihat Apa yang disampaikan Oleh usatu wabi tersebut Itu Sudah dipastikan Kedustaan Yang dinisbatkan Kepada para sahabat Itu yang bisa kami Sampaikan Semoga ini Bisa memberikan Tambahan Wawasan ilmu Pada teman-teman Dan semoga ini Bermanfaat dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton